Oke teman-teman, ini dia hasil potong bersama peserta dari Bandung dengan Mas Januar ya Oke, yuk putarkan Mas, coba pelan-pelan Oke Bagus ya, coba mundur belakang, agak nonduk deh Oke, mantap Oke, sip, coba putar balik lagi Bang Mantap Terus Nah, Abang ini udah berapa kali praktek Bang? Sorry, bukan praktek, hari? Berapa hari? Hari keempat ini Hari keempat teman-teman Fade-nya sudah mulus teman-teman ya Kita styling bagian atasnya Pompador teman-teman Oke, thank you Mas ya Abang udah punya dasar sebelumnya Bang? Belum pernah gitu ya, belum pernah motong rambut orang Sama sekali ya Oke, mantap Bang Coba putarkan lagi sekali lagi Seru banget ya Nah, peserta itu kita sediakan meshnya gratis teman-teman ya Sehingga bagi peserta luar kota yang mau ikut kursus Gak usah khawatir tentang menginap ya Walaupun seadanya, tapi gratis disini ya, bisa tidur Kita mulai Yuk, kita menggunakan common touchmen nomor 2 Lurus ke atas, square Dan gerakannya jangan dari bawah gini Bang Nah, mulai dari tengah Mulai dari sini Langsung lurus Nah, jadi gerakan kita cepat Nah, betul Lurus aja langsung Lurus, square Oke, ini adalah peserta kursus dari Bandung Udah hari keempat ya Bang ya Oke, lurus aja Bang Oke, bagus Oke, arahnya dari sini ke atas Ya Nah, gitu Oke Bagus ya Yuk, lanjut Belah sana Bang Pindah tempatnya Ini masih menggunakan comb nomor 2 ya Oke Square Langsung ya Gerakannya lurus Oke Bang, kita lanjut lagi Kita bikin pola ya Oke Kita mulai Kita bikin pola Middle V Oke Oh, lagi turun ke bawah Oke Bagus Nah, putarin Sisi Kursinya Oke Oke Bagus Stop sampai situ Lalu Mas ke sebelah kiri ya Bang Oke Bagus Oke, teman-teman Si Ade ini ternyata Bekas ada Sebit Disini ya Ada sebitan Kalau bahasa Sundanya Disebit ya Atau hard part Ya Jadi mungkin nanti disini Nggak akan Maksimal ya Kita lihat aja nanti Jadinya gimana Oke Pindah lagi tempatnya Bang Oke Dari bawah Taruh ke atas Ruta akhir Oke Nah, lanjut Di pertelinganya Bagus ya Sampai batas ya Oke Bagus ya Rapi lagi Itu belum rapi ya Belum sampai batas Yang tadi Nah Bagus Oke, teman-teman Ini adalah peserta kursus Kita kursus di FEC Teman-teman ya Oke Megangnya bisa aja Bang Kayak tadi lagi Nggak usah berapa Abang ini dulu Maaf ya Ini belum selesai Nah Itu belum Selesai Nah, gitu Nah, gitu Nah, gitu Saya coba beras Pad lagi Supaya kelihatan Apakah masih ada Rambut Atau udah habis Sebagian bawahnya Oke Gimana Yuk, sekarang sebelah sana Bang Nah, itu boleh Oke, pindah ya Oke Kurang lebih Yang sebelah kanan juga sama Kita baling seperti ini ya Teman-teman ya Ini adalah peserta kursus Dari Bandung Baru 4 hari ya Oke Oke, teman-teman Kita saver bagian bawahnya Menggunakan wall final Ya Supaya apa Supaya bagian-bagian bawahnya itu Bener-bener Bersih banget ya teman-teman Clean Ya Oke Oke Oke, mas Pindah, mas ya Oke Bagus ya Supaya bersih teman-teman ya Oke Situasi kursusnya sering nih teman-teman tuh Sebelah sana juga ada peserta kursus juga Lagi didampingi oleh Pak Cecep Nah Tapi kita fokus ke Peserta ini aja dulu Ya Oke Bagus Pak Oke Tidak Sebelah sana Pak Kalau dah Sersif Nah teman-teman Bersih banget ya Teman-teman Kurang lebih Sebelah kanan sama ya Saya akan matikan dulu Oke Kita mulai Menggunakan clipper tanpa bantuan Com attachment atau sepatu clipper Nolnya Nol open ya teman-teman Oke Nah Begitu Bagus Nah Sip Nah yang bagian depan itu bisa jadi patokan Ya Konsisten bang ya Segitu terus bang Oke Konsisten Oke Bagus Terus Sekurang naik lagi Cek lagi sama bang Coba mundur Nah Kalau ada penyempitan Tambahin lagi Itu udah Itu udah Oke Nah itu Oke Lanjut lagi Oke Lanjut Bagus Yuk Pindah tempat Oke Bagus Ya Nah Serius itu bang Bagus Boleh agak belakang agak lebar sedikit Nah Stop Sebentar Karena biasanya bagian belakang itu Lebih solid Jarisnya itu agak susah rambutnya itu biasanya Coba pegang Kepalanya yang sopan bang ya Cuman dua jari aja bang Nah Gitulah Oke Kurang lebih seperti ini teman-teman Ya Bukin polanya Oke Kurang lebih Seperti ini Saya akan matikan dulu Karena yang sebelah kanan Oke Teman-teman Selanjutnya Kita akan menggunakan clipper Tanpa bantuan attachment Dan di close ya Untuk menghilangkan Garis yang paling bawahnya saja Atau First line ya Oke Terus Untuk menghilangkan garis yang Paling bawah Atau first line Oke Oke Bagus ya Coba segitu dulu Coba di middle sekarang Levernya di Jangan di open Middle Di tengah-tengah ya Oke Yuk kita mulai Nah Untuk lebih memuluskan lagi Menggunakan Lever middle Atau tuasnya itu Di tengah-tengah ya Oke Coba di brush lagi Mas Di brushin lagi Coba mundur Apakah sudah hilang Garisnya Gimana teman-teman Ya Beda ya Sama yang bagian sini Yang belum diapa-apain Tuh Ya teman-teman ya Oh ini masih ada garis Tapi sebelah sini Udah hilang Coba lihat Tuh Udah hilang Ada ya Oke Tuh udah hilang ya Selanjutnya sama Ke bagian belakang Close dulu Oke Lanjut ke sebelah sana Tok pindah ke tempatnya Bang Langsung Oke Close dulu Ini adalah peserta kursus Teman-teman ya Baru Empat hari Tiga hari sih Bak Aku Hari keempat sekarang Oh hari keempat ya Lupa lagi Oke Udah di close Middle ya Sekarang Pindah aja Tepatnya yang nyaman Nah Ini dia Peserta kursus Kalau peserta kursus ini Dari Bandung ya Nah Kalau peserta kursus Yang di sebelah sana Salva Cecep Itu juga dari Bandung juga sih Yang dari Jepara Nah Ini dia Yang kemarin bikin tutorial Bang ya Ini hari keberapa sekarang Hari kedua Oke Oke Bagus teman-teman Lihat ya Garisnya sudah mulai Memudar Duh Ini pake lensa manual Teman-teman Jadi Saya ngefokusinnya Belum Lancar Oke Bagus ya Oke Gimana Ini masih 0 Open ya Oke Oke Sekarang Menggunakan Sepatu clipper Nomor 1 Atau Comod attachment Nomor 1 Dibuat Satu Jari aja Bang ya Adanya Diam deh Sayang Oke Dibuat Lebarnya Itu Satu jari Oke Ikutin pola Yang sebelumnya Atau jari aja Bang Dan perlu diinget Bang Yang motok rambut itu Pisau yang bagian belakangnya Bukan plastiknya Ingat ya Pisau nya loh Ya Masuk Oke Masuk Nah gitu Lanjut Bang Cok Masuk 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 Apaya Aku Coba Pake Blok Inget Yang motok Rambut itu Bukan plastik Ininya Bukan plastik ininya Melainkan ini besi yang dalam Abang belum juga nyampe udah dikeluarin ya Jangan sampe gitu adanya diem dulu Yuk kita mulai Masuk Belum Dengerin suara Clipper juga ada suara rambut yang Kepotong ya Nah gitu Satu ruas jari Oke bagus ya Tuh udah keliatan ya Nah makanya sambil pegang Brass fade juga bang Jangan dilepas-lepas kalau lagi fade Nah megangnya coba ya Nah gitu betul Oke yuk lanjut lagi Ke sebelah sana Satu ruas jari juga bang Nah gitu pindah tepat sekarang Biar aset situ Yap Pas Nah Bikin satu ruas jari juga bang Oke Oke ini Fading keberapa? Mas ngefed udah berapa kali? Dua Oh ini yang kedua ya Kalau tadi masih zero fade ya pak ya? Kalau tadi Nah sekarang yang bener-bener skin fade Kita gunakan Shiver Jadi kalau zero fade itu Di bagian bawah itu hanya Clipper saja ya Nol Nah itu disebut zero fade Nah kalau ini kita bikinnya skin fade Jadi Bener-bener Halus di bagian bawahnya Oke ini masih menggunakan satu close Oke teman-teman Sekarang kita akan menghilangkan garis antara 0 dan 1 tadi Nah ini garisnya Ini menggunakan sepatu clipper setengah Ya setengah close Oke Bagus Diayu Oh seti-hati Jangan sampai ngerusak Yang Satu Ya Nah Oke Bagus ya Bagus ya Oke Lanjut Coba lihat Apakah sudah hilang garisnya sebelah sana Oke Nah Sudah hilang ya Coba lagi Sebelah sini nih Nah Ini masih ada ya Belum Bikit lagi Kesana ya Oke lanjut Oke 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 Ini menggunakan Komutajemen sepengah masih ya Menghilangkan Jadi seantara 0 dan 1 tadi Yang terberikut Nah Lihat sudah pakai sepengah Sudah mulai ngeblend ya Teman-teman ya Oke Sudah bagus ya Nah Apalagi kalau teman-teman Menggunakan Wall senior Teman-teman Wah Ini hasilnya Bisa membantu Lebih bagus lagi Seperti Sekarang nih Ini pakai wall senior ya Jadi lebih mudah Menghilangkan garisnya Teman-teman ya Pakai super taper juga bisa Tapi kalau dengan Clipper dengan khusus Kemampuan Faith ya Seperti wall senior Dan magic clip Itu lebih mempermudah Saja teman-teman Tapi tetap saja sih Orang yang menjalankan Atau menggunakannya Yang terpenting Oke ini adalah peserta kursus Baru Empat Hari Maksudnya orang Bandung Orang Antapani ya bang ya Oke Bang itu orang Bandung juga Orang Cileni Teman-teman ya Kita lihat lagi ke tutorial Nah teman-teman Ini maaf ya Agak ngeblur-ngeblur Jadi pakai lensa manual Teman-teman ya Yuk kita mulai Nah menggunakan Sepatu clipper Atau come attachment Nomor 1 Nah dengan gerakan Struck Atau Boleh juga C-motion Nah awak jangan masuk ke dalam bang ya Strucknya Kalau bisa Cunggu ya Yang nempel itu Yang ini Oke Boleh C-motion Nah itu adalah Oke Ini satu open ya Teman-teman Oke Oke Coba cek lagi Mundur lagi Menurut mas gimana Garisnya masih ada Kalau masih ada terus diulang-ulang Oke Awas jangan terlalu dalam Nah Tuh Coba Cek lagi Coba mundur Oke Gimana Oke Bagus Langsung ke yang lain ya Oke Ini menggunakan Come attachment Satu open Nih teman-teman Ini Hasil yang sebelah Kiri yang udah Pakai satu open Lihat teman-teman Garisnya udah mulai Memudar teman-teman ya Dan udah terlihat Bagus teman-teman Oke Ini yang mengerjakannya Teman-teman Percaya atau tidak Ini baru 4 kali kursus Teman-teman Oke Baru 4 hari kursus Teman-teman Kita ajarkan skin face Nah ini Mas siapa namanya mas Januar Januar Oke Punya IG gak mas Ada IGnya apa bang Januar ADY Oke Katanya IGnya Januar ADY Oke Follow ya Aku promosiin tuh mas Januar ADY Terlihat Masih ada garis sedikit Di bagian Depan Nanti kita perbaiki lagi Oke Oke teman-teman Kita akan Clipper overcome Bagian samping Bagian atasnya Samping atas Oke Nah masuk Sekeluarkan Lebih seperti itulah Clipper overcome ya Masuk Luruskan Sisirnya Masukin Sisirnya Lalu luruskan Sepertulah Cuman perlu diingat Kita juga harus Tau karakter Sisir kita ya Kebetulan Yang sedang dipakai Oleh Peserta ini Adalah sisirnya Agak tebel Kurang lebih Hasil potongnya itu Setara dengan Satu setengah Teman-teman Apabila Nempel ya Sisirnya Teman-teman Oke Lanjut Square Oke Oke Jadi gini mas ya Mas banyak bekerja Nurunin Rambutnya cukup sekali Kerjanya Lima kali Kalau abang Kerjanya sekali Nurunin Nurunin rambut Lima kali Tuh Sudah Tujuh Lapan Jadi Kerjanya coba Empat kali Sampai lima kali Nanti Nurunin rambutnya Cukup sekali Atau dua kali Adanya Diam deh Oke Kita mulai Sisir Square Adanya Diam Sisir Square Baru balikin Rambutnya Masuk Luruskan Tuh Masuk Luruskan Betul Masuk Luruskan Tuh Masuk Luruskan Mantap Seperti itu bang ya Sudah paham gak Oke Sip Mana yang kurang Oke aku pindah deh Nah Dimana ini Oke ini lumayan lah Ya Oke teman-teman Kita shape up Bagian depannya Ya ini permintaan Pelanggannya Tadi saya udah nanya Apakah mau Dirapikan atau tidak Katanya mau dibentuk Depannya ya Di shape up Dibentuk Oke Ada Dibentuk Kita mulai Oke Dukur dulu ya Agak tinggian aja bang Kurang-kurang tinggi Coba deh Segitu Tunggu Oke Ini lagi Styling ya Kita akan bikin Pompador ya Bagian atasnya ya Bagian atasnya gak mau ditotong Ada ini Yaudah langsung styling aja Nah Kita ke peserta kursus dari Bandung Ini hari pertama nih Teman-teman Bersama peserta kursus dari Bandung Ini didampingi oleh Pak Cecet Oke Sekarang kita Kesini Oke Bersama You selamat menikmati agak banyak lagi disemprot boleh, ulangi lagi oke, sit, tahan, tahan 3 jam aja oke, sit, mantap, ke yang lain dulu, ke depan, ke depan boleh nah, disitu, angkat, spray oke oke, coba dari depan nah, sorry, sorry oke, paham oke, teman-teman ini adalah hasil praktek bersama peserta dari Bandung oke, dengan mas siapa, bang? siapa? januar, oke, mas sekarang coba putarkan pelan-pelan oke 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 selamat menikmati selamat menikmati